Buat teman-teman sekalian yang saat ini lagi milih-milih laptop mana yang cocok digunakan oleh adek ataupun anak-anaknya yang masih bersekolah secara online, mungkin laptop yang Pichel review kali ini adalah yang teman-teman cari. Dan kali ini Pichel kedatangan sebuah laptop dengan level baru yaitu student level dari sebuah brand yang pasti kita sudah pernah kenal dan juga masih kita kenal sampai sekarang, yaitu Asus. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan membahas kembali sebuah laptop untuk segmen pelajar, yaitu Asus BR1100FKA. Laptop yang ringkas tapi menawan ini menawarkan spesifikasi sebagai berikut. Prosesor Intel Celeron N4500 dengan codename Jasper Lake, RAM 4GB DDR4 single channel 2.8GHz, Storage eMMC dengan kapasitas 120GB, Integrated GPU Intel UHD Graphic Jasper Lake 16EU dengan shared memory sebesar 1GB, layar ASE TFT LCD panel 11.6 inci 8-bit dengan resolusi 136x768 atau WXGA dengan refresh rate sebesar 60Hz. Tampilan laptop ini cukup simpel, nggak ada desain yang macam-macam yang disematkan Asus pada laptop ini. Campuran warna abu-abu yang membingkai display cover-nya cocok banget nih dipadukan dengan warna hitam yang menjadi base color-nya. Nggak ketinggalan juga logo Asus yang bertengger mantap di tengah-tengah dari display cover-nya yang mempertegas identitas laptop keluaran dari Asus. Corok warna ini juga menyambung sampai ke bagian bawah dari laptop-nya hingga ke bagian area palm rest-nya. Sehingga kalau dalam keadaan tertutup, sekeliling laptop ini tuh berwarna abu-abu dengan warna hitam pada bagian atas dan juga bagian bawahnya. Bagian bawah laptop ini tuh polos banget. Hanya terdapat 2 buah grill audio dan 2 buah pad karet, serta 1 pad karet panjang yang berfungsi sebagai kaki-kaki dari laptop ini. Jadi nggak ada tuh ventilasi yang cukup lebar buat sirkulasi udara ke ruang mesin dari laptop ini. Sementara untuk bagian dalam, hampir tidak ada bedanya dengan bagian luar. Hanya ada tambahan frame yang berwarna abu-abu gelap di bagian layarnya. Walaupun laptop ini secara overall gitu ya, agak good looking, hampir di semua permukaan laptop ini tuh gampang banget ngecap sidik jari kita. Apalagi kalau tangan kita tuh lembab ataupun berminyak, jadi kelihatan banget tuh jorok dari laptop ini. Jadi kasih tau anak-anaknya ya teman-teman, jangan pakai laptop sambil makan gorengan. Atau mungkin jangan-jangan teman-teman yang pakai makan gorengan ya. Tapi dibalik ke simpelan desainnya, laptop ini dilengkapi dengan proteksi yang aman untuk penggunanya, khususnya untuk anak-anak. Desain display covernya ini dibuat tidak licin dan mempergunakan tekstur yang dimaksudkan untuk menambah daya cengkram pada tangan agar laptop ini tuh nggak mudah slip ataupun terlepas dari genggaman. Di sekeliling laptop ini juga disematkan bahan karet padat berwarna abu-abu terang yang tidak hanya melindungi bodi laptop ini, tapi juga melindungi anak-anak yang mempergunakan laptop ini. Terutama dari benturan sudut-sudut laptop yang biasanya agak sedikit tajam gitu. Dan sudut-sudut laptop ini juga dibuat melengkung, agar nggak ada sudut tajam yang dapat melukai akan anak-anak kita. Dengan dimensi 29,5 x 20,5 cm dan ketebalan sekitar 2 cm dan juga bobot sekitar 1,4 kg, laptop ini tuh cukup compact untuk digunakan oleh anak-anak sekolah. Tapi kalau mau dipakai kerja oleh orang tuanya juga masih cukup oke sih sebenarnya. Dan dari segi durabilitas, laptop ini sudah mengantongi sertifikasi military grade US MIL-STD 810H. Jadi selain nyaman, laptop ini juga pasti aman. Kalau teman-teman merasa masih belum cukup gitu ya. Nggak usah khawatir, karena laptop ini juga sudah mempergunakan fitur dari ASUS, yaitu ASUS Backguard, ya B-A-C-Guard gitu. Yaitu di mana ini penggunaan lapisan antibakteri pada seluruh permukaan dari laptop ini. Dan ini juga sudah mengantongi sertifikasi ISO 22196. Buat teman-teman yang bingung, fitur ini tuh diklaim ASUS dapat memberikan perlindungan terhadap 99% bakteri selama 24 jam. Tapi sebenarnya paling bagus ya tetap harus cuci tangan. Ya jangan habis makan gorengan tadi tuh, ya langsung pakai laptopnya. Cuci tangan dulu. Lanjut ke bagian port. Laptop ini sudah dilengkapi dengan port-port yang biasanya ada di laptop-laptop mid-range sampai bahkan kepada high-end. Pada sisi kanan kita bisa temukan 1 buah switch volume, power button, 1 buah combo audio jack 3.5mm, 1 port USB Type-A 2.0, dan 1 port RJ45 Ethernet. Dan pada sisi kiri kita bisa temukan Kensington Lock, 1 buah LED indicator untuk charging, charging port, 1 port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang mensupport akan power delivery, dan 1 port USB Type-A 3.2 Gen 1, serta 1 port full HDMI. Cukup lengkap dan oke sih portnya. Di bagian layar, laptop ini dilengkapi dengan layar yang jernih dan juga memiliki fitur touchscreen. Fitur yang hampir nggak akan ditemukan di laptop-laptop 4 jutaan kayak begini. Menggunakan panel layar ASI ataupun amorphous silicon TFT LCD keluaran dari brand Inolux, layar laptop ini tuh memiliki seri N116BCA EA1, yang dimana ini memiliki bentang diagonal sebesar 11,6 inci, dengan resolusi 136x768, dan juga refresh rate sebesar 60Hz. Meskipun layar laptop ini hanya sebesar 11,6 inci, tapi laptop ini terasa cukup lebar. Hal ini disebabkan oleh karena imbas dari penggunaan bezel layar yang cukup lebar juga. Ya, kalau misalnya secara kasat mata sih ya, bezel layarnya sih tipis. Tapi di keempat sisi layarnya ini terdapat black bar yang cukup lumayan tebel. Jadi kalau diukur seluruhnya, bezel layar ini tuh berukuran 1,8 cm di sisi kanan dan juga kiri, 2,3 cm di sisi atas, dan 3,6 cm di sisi bawah. Dan pada bagian bawah bezel layarnya ini terdapat logo ASUS berwarna silver dengan glossy finish. Panel layar ini sendiri tuh memiliki kontras rasio sebesar 800 berbanding 1, dengan tingkat kecerahan sebesar 250 nits. Dan kalau untuk akurasi warna sendiri, ini tuh hanya memiliki 50% NTSC rasio, 71% sRGB, dan 53% Adobe RGB. Sekali lagi, teman-teman, ini laptop 4 jutaan. Jadi jangan terlalu berharap banyak deh untuk dapet akurasi yang tinggi-tinggi gitu. Udah touchscreen juga sih kan? Dan satu lagi, meskipun berjenis TFT, panel layar ASE TFT LCD ini sudah memiliki viewing angle yang cukup lebar ya. Jadi secara karakteristik mirip-mirip kayak panel IPS gitu lah. Layar laptop ini juga sudah mempergunakan coating glossy finish yang cukup memantulkan cahaya. Bahkan bayangan kita sendiri pun bakal kelihatan gitu. Jadi kalau misalnya kita di tempat yang luar yang banyak cahaya, siap-siap aja deh, bakal nggak terlalu kelihatan tuh layarnya. Sementara untuk proteksinya, ASUS nggak memberikan keterangan ataupun informasi apapun mengenai lapisan pelindung pada layar laptop ini. Walaupun begitu, layar laptop ini sudah mendapatkan sertifikasi dari TAF Rheinland, yang artinya emisi cahaya biru yang dihasilkan oleh layar laptop ini sudah diminimalisir, sehingga mata anak-anak kita lebih terlindungi lah dari emisi cahaya biru yang berlebihan, dan bisa beresiko merusak mata anak-anak. Lanjut ke bagian engsel, layar laptop ini ditopang oleh dua buah engsel pada sisi kanan dan juga kiri, yang bisa membuka layarnya ini tuh hingga 360 derajat. Jadi pengguna laptop ini tuh bisa memposisikan laptopnya paling tidak dalam empat posisi, yaitu mode desktop, dock, hand, dan juga mode tablet. Sehingga penggunaan laptop ini bisa menjadi lebih fleksibel. Oh iya, sekedar informasi aja bahwa laptop ini juga sudah dilengkapi dengan gyroscope untuk mendukung akan fitur auto-rotate, yang dimana ini akan otomatis aktif pada semua mode penggunaan. Jadi kalau kita pakai mode tablet gitu ya, dia langsung deteksi. Mau ubah nggak ke mode tablet gitu. Lanjut ke bagian input device, laptop ini dilengkapi dengan beberapa input device, yang nggak terlalu umum lah buat laptop 4 jutaan. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard membran bertipe ciklet ini tuh menurut Pichel nyaman untuk digunakan. Permukaan keycapnya tuh cukup lebar dan didesain memiliki tekstur yang agak kasar, agar jari anak-anak yang mempergunakannya tuh nggak mudah slip. Dan kalau misalnya kita pakai buat orang dewasa gitu ya. Dan jika digunakan oleh orang dewasa, minimal ini bisa minimalisir typo lah dalam mengetik. Tapi yang menjadi concern di sini adalah travel distance laptop ini cukup pendek banget. Bahkan sensasinya tuh seolah-olah kayaknya keyboardnya tuh nempel banget sama bodi laptop. Tapi sekali lagi ya, laptop ini digunakan untuk anak-anak yang memang belum lincah dalam mengetik. Jadi jangan pakai buat kompetisi mengetik lah latihan di laptop ini. Tapi buat teman-teman yang sudah lama mempergunakan laptop Asus, pasti sebenarnya udah tau lah ya bagaimana nyamannya keyboard dari laptop Asus ini. Pada keyboard laptop ini juga terdapat dedicated button untuk mute dan unmute microphone pada saat sedang melakukan kelas ataupun meeting online. Jadi kita nggak perlu lagi tuh nyari-nyari di aplikasinya kalau kita mau matiin mic laptop kita, terutama lagi meeting ataupun lagi sekolah online. Namun yang sayangnya juga keyboard laptop ini nggak dilengkapi dengan backlight, jadi agak susah digunakan di tempat yang kurang terang. Dan kalau Asus ini juga mengklaim kalau keyboardnya ini anti tumpahan air. Jadi kayaknya bakalan aman kalau ada anak-anak yang pakai laptop ini sambil makan ataupun minum. Terus tiba-tiba tumpah gitu ya. Itu kan hal yang lazim ya. Jadi nggak usah khawatir. Dan sekedar informasi juga bahwa keyboard laptop ini akan non-aktif jika laptop digunakan dalam posisi dock, tent, ataupun dalam tablet. Jadi nggak usah khawatir kalau kita lagi pakai tablet, itu akan kepencet-pencet. Otomatis mati. Input device yang kedua adalah touchpad. Dimana touchpad pada laptop ini berukuran 10,6 x 6,2 cm. Jadi cukup lebar secara ukuran kalau digunakan buat anak-anak. Nah, posisinya cukup ada di tengah-tengah area dari palm rest-nya. Dan ini sudah support akan smart gesture. Serta memiliki warna yang sama dengan palm rest-nya. Dan sama seperti keyboardnya, touchpad ini akan non-aktif jika laptop dalam posisi dock ataupun tablet. Input device yang terakhir adalah layarnya itu sendiri. Layar laptop ini yang Pichel udah bilang tadi bahwa dilengkapi dengan sensor layar sentuh. Yang setelah Pichel tes, ini support sampai 10 titik sentuh. Pada sisi kiri laptop ini sih kayaknya ada slot untuk stylus ya. Tapi setelah Pichel coba cek gitu ya, Pichel toel-toel gitu. Ternyata bukan stylus. Jadi kayaknya unit yang Pichel review kali ini tuh gak mempergunakan stylus sebagai pointer-nya. Dan berhubung Pichel lagi gak ada Asus stylus ataupun Asus pen yang anggur gitu ya. Jadi kita gak bisa tes apakah support kepada pen atau enggak. Dan untuk sekarang ya kayaknya menggunakan jari-jari udah cukup lah ya. Apalagi kalau urusannya sama anak ya. Daripada stylusnya hilang, mending pake jari mereka aja sih. Selanjutnya untuk performa. Laptop Asus BR-1100FK ini tuh ditenagai oleh prosesor besutan dari Intel, yaitu Intel Celeron N4500 yang memiliki arsitektur 10nm. Prosesor dengan codename Jasper Lake ini tuh secara desain memiliki 2 inti yang terdiri dari 2 inti fisik dan tanpa inti virtual. Dan secara TDP pun ini memiliki TDP yaitu 6W yang masih jauh lebih hemat daya dibandingkan prosesor low voltage kekinian dengan rata-rata yang berada di sekitar 15W. Untuk melihat performanya, maka seperti biasa kita akan mempergunakan serangkaian benchmark ya. Yang pertama dengan Cinebench R20. Dan Asus BR-1100FK ini dalam 3 kali pengujian mendapatkan skor rata-rata sebesar 259 poin. Berikut ini memperbandingkan dengan laptop dan PC yang pencet pernah review. Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 1 jam 12 menit 49 detik untuk CPU tes dan 1 jam 12 menit 14 detik untuk GPU tes. Berikut ini berupa perbandingan dengan laptop dan PC yang pencet pernah review. Untuk PC 510 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 5033 untuk Essential, 3283 untuk Productivity, dan 1389 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata laptop ini menetapkan skor sebesar 2036. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang pencet pernah review. Di bagian grafis, laptop ini hanya mempergunakan integrated GPU dari Intel, yaitu Intel UHD Graphic Jasper Lake 16EU dengan shared memory default sebesar 1GB. Dimana ini akan menyesuaikan tergantung dengan kebutuhan. Untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3DMark Thumb Spy dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 171 dan CPU skor sebesar 675. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 192. Berikut ini berupa perbandingan dengan laptop dan PC yang pencet pernah review. Berikutnya kita tes mempergunakan game seperti biasa. Dan oleh karena ini mempergunakan integrated GPU dan juga official tahu speknya seperti apa, maka kita nggak akan atur resolusinya kepada native resolution, ataupun kita atur semuanya ke settingan yang paling rendah. Yang penting minimal gamenya jalan dulu deh, nggak usah macem-macem deh ekspektasinya. Yang pertama Apex Legends, dengan resolusi 1080x720 dengan setting low, average frame rate yang didapat adalah 2,6 dengan maksimum 3,9 dan minimum 0,5 fps. Untuk CSGO dengan resolusi 800x600 dan setting low, average frame rate di 5,2 dengan maksimum 10,9 dan minimum 0,4 fps. Untuk Dota 2 dengan resolusi 800x600 dan setting fastest, average frame rate di 20,2 dengan maksimum 28,9 dan minimum 10,2 fps. Untuk Prevalence Soccer 2021, dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 4,8 dengan maksimum 6,2 dan minimum 3,2 fps. Untuk The Sims 4 dengan resolusi 1024x768 dan setting low, average frame rate di 24,8 dengan maksimum 47,9 dan minimum 0,1 fps. Untuk GTA 5 dengan resolusi 800x600 dan juga setting normal, pokoknya paling rendah semuanya, ini tuh game nggak berhasil dijalankan di laptop ini. Untuk selanjutnya, Pichel jalankan Adobe Premiere, mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya, laptop ini berhasil merender project 15 clip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 56 menit 4 detik. Berikut ini, perubahan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti yang Pichel udah bilang tadi, bahwa ini tuh mempergunakan eMMC integrated sebesar 128GB. Dan Pichel akan menguji kecepatan storage-nya mempergunakan aplikasi CrystalDiskMark. Dan hasilnya, untuk sequential 1MB dengan 8 task 1 thread, ini tuh sebesar 300,3MB per second untuk membaca data, dan 193,4MB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4KB dengan 1 task 1 thread, ada di 17,2MB per second untuk membaca data, dan 22,3MB per second untuk menulis data. Dalam bagian performa, seperti yang sudah teman-teman saksikan sendiri, hanya beberapa game dari list standar Pichel yang bisa dijalankan di laptop ini. Bahkan GTA V pun nggak bisa jalan di laptop ini. Jadi, jangan berharap game-game AAA bisa jalan di laptop ini, terutama dengan kondisi nyaman lah. Ingat, ini laptop buat belajar, bukan buat main. Pada bagian pendingin, laptop ini hanya mengandalkan thermal module yang diletakkan pada bagian bawah dari motherboard-nya. Jadi, nggak ada kipas yang menarik hawa panas keluar dari ruang mesin laptop ini. Bener-bener ini tuh pasif cooling banget. Pichel menguji laptop ini dengan ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 22 hingga 24 derajat Celcius. Dan dalam keadaan idle, laptop ini mempergunakan daya rata-rata 2,1W dengan CPU usage berada di rata-rata 7,3%. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU-nya ini berkisar antara 40 hingga 55 derajat Celcius, dengan rata-rata frekuensi berada di 2,79GHz. Kemudian pada saat Pichel melakukan stress test mempergunakan aplikasi AIDA64, frekuensi CPU laptop ini tuh langsung turun di rata-rata 2,6GHz karena pada pertengahan tes frekuensinya mengalami penurunan beberapa saat hingga 1,43Hz. Sedangkan power-nya melonjak beberapa saat hingga 6W hingga menyentuh temperatur 62 derajat Celcius. Dan kemudian prosesor ini tuh langsung mengalami throttling dan dayanya perlahan turun dan stabil di 3,9W. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU laptop ini tuh tetap stabil di kisaran 54 ke 56 derajat Celcius. Kalau untuk temperatur bodi, di area sekitar palm rest hingga keyboard dalam kondisi stress test, suhu yang dihasilkan berkisar 28 hingga 31 derajat Celcius. Sementara pada area kamera utama di atas keyboard, suhunya berkisar antara 33 hingga 35 derajat Celcius. Dan pada bagian bawah laptop, suhunya ini sekitar area telma padnya ini bisa mencapai hingga 41 derajat Celcius. Untuk orang dewasa, suhu segini masih terkolong hangat. Tapi untuk kulit anak-anak, ini tuh sudah cukup panas lah gitu. Jadi laptop ini dalam keadaan full power sebisa mungkin janganlah ditaruh di pangku gitu ya. Karena bisa bahaya gitu. Lebih baik taruh aja di atas cooling pad biar aman dan juga gak ada kenapa-kenapa gitu. Di bagian audio, Asus BR-1100FK ini memiliki 2 buah speaker stereo di sisi kanan dan juga kiri pada bagian bawah dari laptop ini. Gimana ini menghadap ke arah user. Jadi suara yang dihasilkan ini lebih terdengar lantang dan juga langsung ke arah pengguna dari laptop ini. Modul speaker laptop ini juga sudah dituning langsung oleh Asus dengan teknologi Sonic Master-nya. Output suaranya kerasa enak, mirip dengan speaker yang dituning oleh brand-brand ternama. Wichel test di studio edit PMG yang berukuran 4x4 meter, suaranya terdengar lantang. Tapi gak ribut gitu juga ya, kayak ribut-ribut berisik gitu. Jadi masih enak didengar kalau buat memainkan lagu slow ataupun lagu pop. Kita coba tes di volume maksimal dan speaker internalnya dapat menghasilkan suara rata-rata 89,4 decibel dan maksimal 94,3 decibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Asus BR-1100FK. Terima kasih telah menonton! Urusan webcam laptop ini menarik, karena dia memiliki 2 buah kamera yang diletakkan pada bezel atas layar dan di atas keyboard. Ya, di atas keyboard. Dan lucunya kamera pada keyboard ini adalah kamera utama, sedangkan kamera yang pada di atas layar itu adalah kamera sekundernya. Kamera utama pada laptop ini memiliki setting yang wow banget lah, di mana dia memiliki resolusi sebesar 8,3MP yang dapat merekam video Full HD 30fps ataupun foto dengan resolusi 4K atau 3840x2160. Sementara kamera sekundernya memiliki setting yang standar, yaitu resolusi sebesar 0,9MP yang dapat merekam video 720p 30fps ataupun foto dengan resolusi 1080x720. Laptop ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Asus, yaitu AI Noise Cancellation yang dapat minimal mengisolasi kebisingan yang ada di sekitar kita dan juga mungkin ada ucapan-ucapan kita yang kecil gitu ya pada saat melakukan meeting online. Dan terdapat juga sebuah LED indicator berwarna putih di sisi kiri kamera sekundernya, berikut dengan cover lensa yang harus kita geser secara manual. Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Asus BR-1100FK. Jadi ini merupakan hasil video dari webcam laptop Asus BR-1100FK. Ini dengan kamera yang secondary, ini ada di atas layar, dan hasilnya bagus ya, terang juga. Walaupun memang agak warnanya sedikit kelihatan pucat gitu, tapi hasilnya sih bagus, nggak terlalu banyak noise-nya, dan kita akan coba pindah ke kamera kedua. Dan ini merupakan contoh hasil video dari webcam laptop Asus BR-1100FK, ini yang kamera primary-nya, ini yang di atas keyboard. Dan ini pucat harus buat dalam mode yang begini, dan pucat nggak bisa lihat sama sekali hasil videonya seperti apa, tapi secara spek ini dia memilih kamera dengan resolusi Full HD 30fps, jadi harusnya lebih tajam dan lebih bagus. Nah pucat akan coba lihat juga hasilnya. Oke, paling itu aja, thank you guys. Untuk sisi konektivitas, Asus BR-1100FK yang Pichel review saat ini tuh sudah dilengkapi dengan WiFi chip dari Intel, yaitu Intel Wireless AC9560, yang sudah support WiFi 802.11ac dan juga Bluetooth versi 5.1, di mana mendukung akan max speed yang dihasilkan adalah 1,73 Gbps, dan bekerja pada dual frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Kalau teman-teman lihat produk ini tuh pada situs Asus, di sana tuh sebenarnya dijelaskan kalau laptop ini sudah support WiFi 6. Jadi kayaknya laptop yang keluar ini tuh ada beberapa varian gitu, dan unit yang Pichel review saat ini belum support akan WiFi 6. Dan jika teman-teman lebih nyaman mempergunakan koneksi kabel agar lebih stabil gitu ya, laptop ini masih memiliki port Ethernet yang mempergunakan modul dari Realtek dengan kode RTL8168-8111 yang memiliki max speed sebesar 1 Gbps. Di bagian baterai, laptop ini mempergunakan baterai berjenis lithium-ion dengan kapasitas 42.000 mWh yang integrated dengan laptopnya. Dalam pengujian baterai mempergunakan PCMark 10 dengan skenario Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 10 jam 30 menit, dari 100% hingga 6% baterainya. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming, maka laptop ini dapat bertahan selama 4 jam 37 menit, dari 100% hingga 6% baterainya, dengan kondisi full brightness. Secara baterai sih daya tahannya ini oke banget ya, untuk laptop kelas entry level begini. Jadi buat 1 hari kita pakai sebenarnya harusnya oke-oke aja. Sedangkan untuk pengisian dayanya sendiri, charger yang digunakan ini adalah memiliki output sebesar 19V, dan 2,4 Ampere. Sehingga total dayanya sendiri adalah 45 Watt. Dan kalau misalnya teman-teman lebih nyaman nggak pakai charger bawahnya, nggak usah khawatir karena kita bisa mempergunakan charger dari USB Type-C. Cuma nggak disediain ya adapternya, jadi harus beli sendiri atau mungkin punya adapter Type-C yang kencang gitu. Dan dari hasil pengetesan Pichel, baterai laptop ini bisa terisi penuh dari 7% hingga 100% dalam waktu 1 jam 56 menit dalam keadaan laptop idle. Untuk urusan upgrade, Asus BR-1100FK ini memiliki opsi upgrade yang amat terbatas di semua sisinya. Untuk bagian memori, sama sekali nggak ada lagi opsi untuk bisa di-upgrade, karena modul RAM-nya ini sudah menyatu dengan motherboard-nya. Jadi teman-teman harus puas dengan kapasitas memori bawaan dari laptop ini. Sedangkan untuk bagian storage, masih ada disediakan 1 slot NBME M2 dengan tipe 2280 yang bisa teman-teman isi. Dan mengingat laptop bawaan ini hanya 128GB, jadi menambah storage ini adalah hal yang wajib kalau teman-teman mau memakai laptop ini dengan nyaman. Selebihnya, nggak ada lagi opsi untuk upgrade di laptop ini. Overall, menurut melakukan pribadi Pichel, laptop Asus BR-1100FK merupakan sebuah laptop yang bisa dibilang fleksibel dari segi penggunaan. Laptop ini dikeluarkan Asus memang untuk pengguna yang masih di bangku sekolah dasar, ya sebenarnya TK juga bisa harusnya, hingga menengah pertama lah. Kalau untuk ada-ada SMA, kayaknya sih laptop ini kurang cocok ya, karena laptop ini belum bisa menjalankan multitasking yang terlalu kompleks. Dan juga pasti teman-teman yang SMA pasti pengen cari yang gaya kan. Ayo jujur. Dari segi built-in, laptop ini sudah keren banget. Mulai dari bodi yang solid, proteksi yang lengkap, serta dukungan port yang sudah kekinian, ini cocok banget buat teman-teman yang memang membutuhkan laptop untuk belajar ataupun untuk bekerja. Ya, walaupun dari sisi hardware laptop ini seperti ala kadarnya, tapi sekali lagi ya, ini tuh laptop untuk belajar, bukan untuk main. Secara harga, laptop ini dibanderol dengan harga resmi 6 jutaan pada Asus Store Indonesia. Namun ada juga yang menawarkan di harga 4 jutaan hingga 5 jutaan di beberapa marketplace di Indonesia. Jadi buat para bapak-bapak sekalian yang membuat kebijakan anggaran ya, boleh nih dilirik laptop 4 jutaan rasa 10 jutaan ini, jangan laptop 10 jutaan rasa 4 jutaan. Anda salah begitu. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop Asus BR-1100FK. Buat kalian bermanat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel nanti akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan jangan lupa share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi social media kita, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Halo, dan website kita. yaitu pichelmediagroup.com Oh iya, kalau kalian yang suka game bisa kunjungi channel kita yaitu Pichel Main Game. Ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel ala-ala vlog gitu, bisa kunjungi channel yang satu lagi yaitu PMG Fans. Jadi itu udah video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see the next video. Bye-bye. Bingung sebenarnya kamera yang di bawah ini gimana sih pakenya biar begini kali ya? Halo guys. Atau kayak gini sama keyboard masa kita vlognya? Halo guys. Yalah, buat anak aja ya. Nih! Maliki kamu bakın. Halo aja ya. Terima kasih telah menonton!